Bu, ibu dimana? Eh, eh, bapak sudah pulang. Ada apa, bapak, berseris-eris seperti orang kesetanan. Ibu lagi di dapur bersih-bersih. Kopi, kopinya mana, bu? Bu, biasanya pulang dari kebun kopi sudah siap di atas meja. Tumben hari ini kosong. Bula lagi habis, pak. Apalagi kamu periksa kandungan. Eh, mengapa kebun-kebun kita makin susah begini apa ya? Pak, bu, jas perangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Belajar yang baik, nah. Iya, pak. Hati-hati di jalan-jalan yang baik, eh, misalnya berbun-kebun kita bisa selesai atau belum? Hati-hati, berkamu risetnya belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, gimana bedanya anak? Sehat? Sehat? Baiklah, anak-anakku sekalian. Pelajaran untuk hari ini, kita akan lalu belajar bahasa indonesa. Kita lanjutkan pelajaran yang lalu, bahasa indonesa. Dengan khadir, mendingatkan. Ya, dengan khadir, mendingatkan. Baiklah, sekarang topik yang ada bergerak adalah tentang Cepan. Baiklah. Berarti yang daripada Cepan adalah bukarya yang menceritakan tentang kehidupan atau konflik namun tidak mengalami perubahan nasib pada pelakunya. Nah, gimana? Bisa, bisa diulangi? Baiklah, aku, saya belum mau lihat. Makanya, kalau Ibu lagi menjelaskan pelajaran, tolong menandarita diperhatikan baik-baik. Nih, kalau begini jadinya. Apalagi dia sudah dekat, makanya tidak boleh memainah. Cepatlah diulangi. Ibu, cerfeklah yang menceritakan tentang kehidupan atau konflik namun pelakunya tidak mengalami perubahan nasib. Oke, bagus sekali. Tuh. Coba bisa diperhatikan setiapnya. Dia bisa mengulangi apa yang baru-baru Ibu jelaskan. Karena dia perhatikan. Nah, Ibu harus kepada bersama kita. Lain kali kalau Ibu lagi menjelaskan, tolong diperhatikan. Apalagi Ibu jadinya sudah dekat. Lagi berapa Rulang ini. Nah? Ya, Bu. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita cukupkan dulu. Insya Allah lain kali kita lanjutkan. Dan Ibu akan kepada kalian, supaya belajar dengan dia, belajar dengan dia. Semoga hati-hati yang nanti mendapatkan nilai yang bagus. Ya? Ya, Ibu. Nah, sekarang kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa alaikum salam. Apa itu di tanganmu, Cias? Siapa ya, Ibu? Anu, Bu. Ketanya Bapak disuruh menghadap. Sudah tiga bulan, uang keberan asrama belum dibayar, Bu. Apa? Uang asrama? Makanya berhenti saja sekolah. Kalau begini siapa yang rugi? Siapa yang malu? Ayo, siapa? Tapi, Bu. Tapi, tapi. Kamu itu keras kepala sekali. Dasar anak tidak tahu diri. Egois kamu. Dasar. Ada apa ribut-ribut? Mengapa Cias menangis, Bu? Ini loh, Pak. Uang asrama. Ada surat dari Bapak. Nunggak lagi tuh. Bayarnya tuh. Sudah tiga bulan nunggak. Eh, itu terlaluan. Tuh. Kan sudah saya bilang, Pak. Cias nggak usah sekolah itu. Bayar lagi, bayar lagi. Tiga bulan lagi. Nunggak terus. Apa tidak ada pembahasan lain, Bu? Cias lagi. Cias terus. Sabar dong, Bu. Sabar. Bagaimana mau sabar, Pak? Kalau mengenai masalah biaya, mengenai masalah uang. Itulah, Pak. Saya kan sudah bilang, nggak usah, nggak usah. Nggak usah tias sekolah. Tapi, Bapak tetap memaksa supaya tias sekolah. Apalagi, Ibu mau melahirkan. Perlu biaya banyak. Pikir, Pak. Pikir. Dari mana kita dapat biaya, Pak? Ah, sudah. Sudah. Nanti kita lihat. Pusing aku. Sabar, Dek. Jangan dengeri kata-kata Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Desa Angkala. Silahkan masuk, Pak. Oke. Terima kasih, Karin. Begini, Pak. Mengenai uang pembayaran selama Putri Bapak. Sudah tiga bulan tidak dibayar, Pak. Iya, Karin. Saya sudah tahu. Tapi, saya belum punya uang. Maklum, sekarang ini musim kemarau. Tidak ada yang bisa saya kerja dan bisa menghasilkan uang. Terus terang, makan di rumah sudah susah, Pak. Saya mengerti dengan keadaan Desa Angkala. Lebih-lebih keadaan sekarang. Akan tetapi, yang namanya kewajiban, Pak, ya harus dilunasi. Baik, Karin. Saya belum selesakan. Tapi, tolong kali ini saya minta waktu satu sampai dua minggu ke depan. Oh, iya, iya. Makasih, makasih, jangan lupa begitu. Nanti saya beri kebijakan. Terima kasih, Pak. Tak usah belajar. Biar belajar, tak bakal jadi presiden. Itu, cucian di dapur menungkuk. Tunggulah dulu, Bu. Ties ke CPS dulu. Hah, jangan memantah kamu. Dasar anak tidak tahu diri. Selalunya membantah dan pernah mendengarkan orang tua egois sekali. Sudah. Sudahlah, Bu. Kesian, Ties. Biarlah saja belajar. Nanti saya yang kerjakan semua. Alah, kamu juga. Belas saja terus. Pantas dia makin menjadi dari keleponnya. Bu, tahu pengertiannya. Alah, tapi-tapi-tapi. Tadah! bangun, bangun deh. Nurul, bawa di pulang ke kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, Tiesnya ada? Ya, ada. Silahkan, Kedua. Ini dia sang kalang. Kami dari pihak sekolah memberikan bantuan kepada putri bapak. Kebetulan, putri bapak memang pintar di sekolah. Tiesnya ada surat. Untuk bapak dan ibu. Surat apa, nak? Surat dari Ties, bu. Pak, bu. Ties mohon maaf. Sebenarnya sudah lama Ties mau memberitahukan bapak penyakitku ini. Namun, saya takut bapak dan ibu terbebani. Cukup kuat sekolahku yang membuat ibu sakit hati. Ties sakit, pak. Kanker otak stadium empat. Ties ingin membahagiakan semuanya. Utamanya ibu. Namun, Ties belum bisa. Ties hanya berusaha belajar dan belajar agar semuanya tercapai. Tapi, takdir berkata lain. Sekali lagi, maafkan Ties, bu. Ties, bu. Sembah sujudku. Ties, bu. Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seindah suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.